Intro Banyak orang yang mengenal Yogyakarta sebagai kota wisata yang juga sangat menghormati tradisinya Yogyakarta pun memiliki salah satu olahraga yang sudah ada sejak abad ke-17 bernama Jemparingan atau yang dalam bahasa Jawa berarti panah Olahraga tersebut bukan hanya berbicara olah fisik semata karena Jemparingan sangat menekankan nilai-nilai pengembangan karakter Pada awalnya olahraga ini hanya dilakukan untuk kalangan keluarga kerajaan Mataram dan permainan ini dijadikan perlombaan wajib bagi kalangan prajurit kerajaan Namun seiring dengan berjalannya waktu permainan memanah ini sekarang semakin diminati dan dimainkan oleh banyak orang dari kalangan rakyat biasa sebagai bagian dari hiburan dan juga pelestarian budaya yang sangat berharga Pada masanya selain sebagai alat olahraga Jemparingan dulunya digunakan sebagai alat berburu hewan di hutan Kemudian olahraga ini dilanjutkan oleh Sri Sultan Amangkubwono I yang merupakan raja pertama di Yogyakarta Ia pun mendorong pengikutnya untuk belajar memanah sebagai kegiatan untuk membentuk watak satria di mana di dalamnya terdapat empat nilai watak satria yang diperintahkan oleh Sri Sultan untuk dijadikan pegangan oleh rakyat Yogyakarta Empat nilai watak satria tersebut antara lain adalah Sawiji yang berarti konsentrasi Greget yang berarti semangat Sengguh yang berarti rasa percaya diri Dan Oramingku yang berarti memiliki rasa tanggung jawab Tradisi panahan Jemparingan ini terus bertahan meski dalam beberapa waktu sempat meredup dan jarang dimainkan lagi Namun kini olahraga tersebut kembali muncul dan diminati oleh generasi muda Tidak seperti permainan panahan pada umumnya yang dilakukan dengan posisi berdiri karena terdapat sebuah keunikan dari permainan Jemparingan yang dilakukan dengan posisi duduk bersila Dan posisi duduk ini pun dilakukan bukan tanpa alasan Konon posisi tersebut dahulunya disebabkan oleh para bangsawan yang biasanya memanah sambil bercengkerama untuk membicarakan bisnis sambil menikmati kopi ataupun makanan ringan Perbedaan lain dari permainan Jemparingan dengan panahan pada umumnya adalah bentuk busur yang sederhana terbuat dari kayu atau bambu Selain itu para pemain juga menggunakan pakaian tradisional di mana para pemain pria berbelangkon dan menyelipkan keris di pinggang Permainan ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain pria saja karena ada pula peserta perempuan yang ikut dalam perlombaan ini Sedangkan untuk para pemain perempuan biasanya mereka menggunakan kebaya, jarik, dan juga bersanggul Keunikan lain yang ada pada olahraga ini terdapat pada sasaran dalam Jemparingan yang disebut dengan bandul dan biasanya bandul memiliki jarak 30 meter dari posisi pemanah Bandul pun terbuat dari ikatan jerami sepanjang 30 cm yang memiliki warna merah di bagian atas dan putih pada bagian tengahnya Tidak hanya soal teknik saja, olahraga tradisional ini pun memiliki makna ajaran etika di dalamnya di mana meliputi sepi ing pamri yang berarti tidak mengharapkan pamri, giat, dan sungguh-sungguh dalam bekerja Terdapat juga nilai harmonis yaitu mengutamakan keseimbangan, keselerasan, dan juga keserasian